Halo guys kembali lagi video kali ini kita bakal pasang lampu alis running di mobil kali ini jadi ini konten pertama kalinya kita pasang alis di mobil guys dan ini yang punya mobilnya jadi ini punya temen ya ini temen saya yang lagi ngapain tuh nggak tahu ini mobilnya Avanza nanti kita bakal pasang lampu alis running di bagian ininya ya di bagian headlamp nanti di bagian atas ini untuk lampu alisnya kita bakal pakai lampu alis yang model kristal seperti ini ini ada modulnya juga ya dan ini yang running panjangnya nggak tahu ini berapa guys saya lupa nggak ngukur jadi kita pakai yang model kristal seperti ini kan pokoknya kalau teman-teman pengen beli juga silahkan cek aja di deskripsi di bawah ya Oke jadi kita langsung aja kerjakan dulu mobilnya kita bongkar dulu bagian headlampnya Oke jadi ini hasilnya sudah terlepas kita lepaskan dulu baut-baut kecil yang ada di belakangnya ini ada sekitar lima baut kalau nggak salah ya sebelum kita memanaskan headlampnya lanjut kita panaskan menggunakan head gun untuk melunakan lemnya jadi tekniknya juga udah sama seperti di motor ya guys cuman beda di tadi ada bautnya kalau untuk yang mobil terus kita congel pakai alat pencongkel belakangnya seperti ini dan ini udah mulai ngangkang udah mulai terbuka jadi ini prosesnya cukup muda enggak terlalu sulit seperti di motor vario atau di bcx gitu ya walaupun ukurannya lebih besar guys Oke dan ini udah mulai terlepas jadi kita bakal pasang lampu alisnya di bagian mikanya ini ya bakal kita kita tempelkan di bagian dalam ini dan ini untuk lampu alisnya ada kawat-kawatnya yang nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya walaupun ini enggak difungsikan kawatnya tuh masih bisa fungsi dengan normal guys untuk lampu alisnya jadi makanya ini saya lepaskan aja kawat-kawat yang tadi dan kita potong bagian ujung pangkalnya itu yang ada kabelnya kita potong dua dulu seperti ini karena kepanjangan ya kalau dipaskan itu terus disitu ada ininya guys apa ada soketnya yang bisa disambungin gitu ya jadi kita sambungin aja dulu biar lebih bagus nampingnya nanti walaupun tanpa disambungin seperti itu ya juga nggak apa-apa ya jadi terserah teman-teman juga tergantung seleranya juga terus untuk lemnya saya akan gunakan double tap yang 3M seperti ini guys yang bening yang warnanya itu bisa sembuh sepantang gitu ya jadi kita tempelkan di bagian depan lampu alis ini guys kita tempelkan disitu double tap nya pakai lem glue juga lebih kuat teman-teman terserah teman-teman juga tapi kalau pakai lem glue itu bahkan merusak mikanya guys jadi makanya disini saya gunakan double tap saja yang bening kayak gini dan ini juga saya udah ngelakuin sedikit riset gitu ya jadi walaupun pakai double tap seperti itu terus saya panaskan menggunakan head gun mungkin sekitar 70 derajat celcius itu masih bisa nempel kuat guys untuk double tap nya jadi saya rasa ini bakal aman ya nggak bakal lepas walaupun cuman pakai double tap seperti ini terus ini di bagian sambung-sambungannya saya potong biar lebih elastis nantinya dan jangan lupa yang dua tadi yang kita potong juga kita kasih double tap nya guys jadi kita bakal tempelkan juga ya jadi ini bukan dibuang tapi nanti bakal kita sambungin lagi ya jadi kita tempel yang dua aja dulu kita tempel di bagian bawah ini ini mohon maaf guys nggak kelihatan pada saat nempelinnya jadi pokoknya kita tempel seperti ini ini yang dua tadi yang kita potong terus yang panjangnya kita bakal tempelin di bagian atasnya guys kita lepaskan dulu bagian itunya keletek dulu lalu kita tempelkan di bagian ini ya pokoknya jangan lupa kita untuk yang potongan tadi kita taruh di bawah ya jadi kita bakal sambungin lagi guys nantinya jangan sampai terbalik guys lurutannya ya Oke jadi kita tempel seperti itu oke jadinya seperti ini setelah kita tempelkan dan jangan lupa untuk yang kita potong tadi kita sambungin lagi ya pakai kabel dan itu ada tiga jalur untuk di bagian ujung yang tadi yang kita potong dua tadi ya terus kita lanjut ke bagian modul lampu alisnya guys ini kita kasih double tip juga kita bakal tempelkan di bagian bawah reflektor nya tapi di dalam dan untuk bagian lampu utamanya kita lepaskan dulu ini ada karatnya ini ya kita lepaskan dulu untuk mengeluarkan kabel lampu alisnya jadi untuk kabel lampu alisnya kita akan keluarkan lewat situ ya Nah kita lewatkan di sini terus untuk modul kabel lampu alisnya kita tempelkan di bagian bawah itu guys jadi di bawah reflektor tapi di dalam ya Nah kita tempelkan di dalam situ jadi biar aman enggak terkena air nantinya dan untuk karetnya tadi kita pasang kembali jadi bisa kita tekuk seperti itu ya untuk bagian inputan kabel lampu alisnya dan ini lampu utamanya bisa kita pasang lagi sekarang bisa kita sambungin kabel lampu alis sama modulnya ya dan ini bisa kita rapikan untuk kabelnya kita taruh di bagian bawah reflektor itu guys biar enggak kelihatan jadi ini sudah selesai semua kita sambungin di bagian tadi yang kita potong dua alis tadi yang kita potong udah kita sambungin lagi ya pakai kabel dan ini udah selesai guys tinggal kita pasang lagi Mika reflektor nya dan ini bisa kita panaskan lagi untuk melunakan lemnya biar bisa nempel kembali lalu kita jepit pakai penjepitan lem seperti ini guys ini kita jepit aja secara apa ya pilih-pilih gitu ya dan untuk penyambungannya ke bagian perkabelan di bagian mobilnya ini sudah saya tambahin soket juga guys biar enak gitu ya untuk lepas pasangnya dan untuk kabel kuning itu saya sambung ke kabel warna biru yang ada di soketnya ya jadi untuk cara penyambungannya ini ini kita sambungin ke bagian lampu kota yang kecil ini guys jadi kabel warna merah dari lampu alisnya kita sambungin ke kabel warna hijau bintik yang ada di lampu kota lampu yang kecil ini terus kemudian untuk kabel yang warna hitam dari lampu alisnya kita sambungin ke kabel warna putih garis hitam guys ini nih kabel warna hitam dari lampu alis tersambungnya ke kabel warna putih garis hitam ya Terus untuk kabel warna kuningnya Yang dari lampu alis Yang mana ini sudah tersambung ke kabel warna biru Yang di soketnya Kita sambungin ke kabel warna hijau garis putih Yang ada di lampu sennya guys Lampu sennya yang ini ya Nah kita sambungin ke kabel warna hijau garis putih ya Jadi seperti itu untuk cara penyambungannya Dan juga sama di bagian kirinya nanti Dan ini sudah terpasang kembali ya Jadi setelah dinyalakan Dan ada welcome legnya Ketika pertama kali dinyalakan Dan warna alisnya itu warna putih Terus untuk runningnya itu warna kuning guys Seperti biasa Dan ini mode hazard seperti itu ya Oke jadi pokoknya kurang lebih seperti itu Untuk setelah terpasang Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax